Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di goodponder channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya sore ini saya akan melanjutkan lagi pertanyaan masih silian kalau nggak salah ya tentang masih silian atau bukan tapi juga ada temen saya di di darat begini ya maksudnya bukan-bukan subscriber dia juga agak heran dengan burung dia waktu diterbangkan itu burungnya eh burungnya kalau terbang gini ya temen-temen ya gini ya kakinya dinaikkan gini sedangkan burung kemudian yang lain kakinya begini waktu dia terbang waktu dilepaskan dia ini posisi terbang yang ini kakinya begini di bawah ekor kemudian yang satu yang lain-lain itu begitu cuma yang satu kok begini gitu ya nah begini terbang yang apa saya terus kakinya diangkat begini nah ini yang saya amati saat saya menjadi jokil lepas ya ini bukan pengetahuan patent ataupun pasti begitu cuma ini dari pengamatan saya dan kesimpulan saya saat melepaskan burung-burung bahan ya ini bukan burung player yang udah jadi entah kalau ini sudah burung jadi apa dia masih terbang diangkat kakinya begini atau tidak saya belum sampai disitu tapi ini merpati bahan yang sedang dilatih temen-temen dan saya yang lepasin ya ini burung yang begini ini sebenarnya nanti satu saat bisa menjadi kenceng ya bisa menjadi bagus ya menurut saya ini temen-temen dan juga masih silian atau temen-temen yang menanyakan tentang merpati saat terbang diangkat kakinya sampai di atas ekor ya itu biasanya burung itu malesan ya kalau saya lihat itu burung itu males artinya males gini kalau burung-burung lain ketika diterbangkan kepakannya itu sudah biasa ya gini ya pak 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 walaupun dia lelah terbangannya tetap begitu kepakan sayapnya tapi kalau untuk burung yang satu ini yang jenis terbangannya kakinya diangkat itu kayak ngoyo ya kayak ngoyo kayak ngoyo atau kayak males atau kayak nggak ada tenaga gitu ya gini ya itu yang saya amati semua dari burung yang model kakinya diangkat begitu dan kalau dibilang dia dia baru latihan juga enggak karena itu ada yang sudah sampai lepasan di hampir star ya kurang lebih 600 meteran itu starnya kan 800 kalau disuruh itu kalau nggak salah itu ya mungkin lebih sedikit lah itu terbangannya masih gitu ya temen-temen saya heran kenapa ini burungnya ternyata dia kalau menurut saya belum bertenaga ya artinya tenaga yang sesuai dengan yang diinginkan ya artinya juga tenaga untuk dia terbang terbang jauh dan bedingnya itu kayaknya belum full belum full sesuai dengan anatomi fisik burung tersebut jadi dia kesannya begini kemudian dia kalau lelah sedikit saja misalnya baru tiga empat atau sampai lima kali lepasan itu biasanya dia nemplok itu berkali-kali saya amati itu burung yang model begitu itu kalau sudah agak kelelan dia langsung nemplok kalau burung yang ini yang terbang terus kakinya langsung dibawa ekor itu itu biasanya walaupun lelah kalau kalau lelah maksudnya itu nggak sampai nemplok dia akan terus berusaha untuk sampai di tempat dia terbang eh di tempat dia landing kemudian kalau dia sudah sudah jalur itu biasanya kalau lelah kelihatan saat dia terbang itu dia akan keluar jalur itu tanda-tanda burung yang sudah lelah kalau yang kakinya itu dibawa gini tapi kalau yang model kakinya diangkat dini saat terbang itu biasanya nemplok teman-teman itu dari semua burung yang saya lepaskan gitu ya tapi ada satu yang sudah kayaknya ini udah ngisi tenaganya dia sudah sampai di Polestar bahkan Polestar A itu terbangnya kakinya akhirnya turun gini ya enggak 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 sama dengan yang pertama waktu dia pelatihan nah itu setelah mengisi tenaganya itu ternyata terbangnya kencang teman-teman moncong kayak sprint gitu ya kalau dia gandengannya cocok dia akan bisa sama-sama gitu tapi kalau enggak cocok dia kadang-kadang ninggal dia nanti kadang-kadang melebar ya dari jalurnya itu keluar jalur begitu nanti sampai di atas kolong sama-sama itu yang saya bilang ini calonnya kayaknya mungkin kencang nih cuma dalam pengisian tenaganya ini teman-teman yang agak lama dia sampai berapa giringan ya 8 atau 9 giringan itu burung itu baru bisa terbang kakinya dibawah kemudian dia enggak nempokan itu pun diselingi sama diangremkan tapi enggak sampai loloh kayaknya itu diangremkan maksudnya dipanjangkan masa angremnya sebenarnya mau dilelohkan tapi mungkin teman saya itu enggak sabar ya kemudian di tarik setelah hampir dua minggu kemudian dilatih ulang awal-awal juga masih di atas begini kakinya tapi saya belum kasih tahu sama teman saya kalau model terbangnya begini sekarang sudah begini karena saya belum berani mengambil kesimpulan apakah itu benar atau salah tapi ternyata waktu dilepasan pol A itu sekitar satu kilo itu dia terbangnya sudah menurunkan kaki begini kemudian dia waktu sudah guandeng tinggi stupnya itu mau bagus washnya panjang terbangannya juga enggak kalah sama yang gandengannya yang sudah beberapa kali lepasan Polestar tapi kendalanya yang yang pada awal-awal pelatihan itu muncul kalau dia mungkin karena dia sudah lelah sekali ya karena gandengannya waktu melatih itu dia datang terlambat bukan terlambat ke belakang punya teman saya itu udah lepasan keberapa ya mungkin sudah lepasan keempat kelima kemudian yang untuk penggandengnya itu baru datang jadi dia kalah apa istilahnya bukan kalah ya tapi dia mungkin sudah lelah tapi digandengkan dengan yang masih fresh yang masih agak fresh lah istilahnya nah itu akhirnya dia neplok lagi itu yang untuk burung teman saya yang kakinya diangkat ke atas ya mudah-mudahan nanti kalau satu saat dia sudah betul-betul tenaganya ngisi oh ya saya hampir lupa burung itu walaupun sudah di beginikan kakinya tapi waktu turun dia belum berani sampai di bawah dia masih agak ngebuang agak nge-se gitu ya itu kalau kesimpulan saya tenaganya memang belum cukup karena waktu itu dia tinggi sekali kemudian dia studnya lossnya panjang gitu kemudian di bawah dia agak ngebuang gini keluar dari patek bawah itu itu kalau kesimpulan saya tenaganya memang belum cukup dan mungkin nanti kalau tenaganya sudah cukup dia nggak akan mencela lagi dan waktu miting dia akan tepat betina waktu sama dengan waktu jarak pendek ya dia bisa tepat betina walaupun terkadang kalau terlalu emosi dia akan masih sedikit itu ya teman-teman hasil pengamatan saya tentang merpati yang cara terbang kakinya gini ya karena ada pertanyaan dan juga saya sudah mengamati walaupun ini cuma anggap saja ini kesimpulan sementara ya kalau ada teman-teman lain yang punya pengalaman berbeda tolong nanti beri masukan di komen ya supaya kita belajar sama-sama dan nanti saat pemilihan burung saya akan berusaha apa ya istilahnya mencari burung yang bagus untuk saya mainkan karena saya di merpati kolong ini dalam tahap belajar ya makanya saya rela lepasin burung belajar megang burung-burung kolongan itu gimana lihat cara terbangnya dan lain-lain ya oke semoga ini bermanfaat untuk mas sisilian dan juga teman-teman sekalian yang sedang belajar tentang merpati kolong seperti saya ini kalau ada perbedaan pengalaman tolong diberikan masukkan di kolom komentar saya ya teman-teman sekalian agar kita maju bersama dan kita bisa memiliki burung-burung yang bagus walaupun itu dari pasar karena terus terang saya belum mampu beli yang terah-terah jadi terahnya istilahnya terah pasar bukan terah elit ya oke sekian dulu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati